Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memenuhi panggilan tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Di kesempatan perdana ini, Panji menolak bertemu dengan utusan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Tak berbuah jawaban apa-apa, nyatanya kedatangan Panji Gumilang memenuhi panggilan klarifikasi hanya untuk meminta daftar pertanyaan dan menawar agar disediakan waktu mempersiapkan jawabannya. Hal itu diunggap Sekretaris Tim Investigasi Rafani Ahyar. Di pertemuan pertama tersebut, pihak Pond Pesantren Al Zaitun hanya meminta daftar yang berisi 4 poin pertanyaan, lalu menjanjikan jawaban di kemudian hari yang belum bisa dipastikan kapan tepatnya. Tim utusan dari MUI Pusat terkonfirmasi turut hadir dalam agenda ini. Namun Panji tak mau menemui perwakilan itu. Rafani menjelaskan yang bersangkutan hanya ingin ditemui oleh tim bentukan Ridwan Kamil. Hingga berita ini dibuat, belum dijelaskan isi dari 4 poin pertanyaan terhadap Panji Gumilang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai terlalu sensitif untuk diunggap secara transparan kepada hal lain. Sementara itu, Ketua Tim Investigasi Badru Zaman M. Yunus mengatakan, Panji hanya datang untuk membuat kesepakatan. Panji kata dia ingin mempersiapkan terlebih dahulu jawaban-jawaban dari pihaknya. Adapun agenda pertemuan tersebut mengambil tempat gedung di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Badru Zaman, ia tak punya wenang untuk memaksa Panji apabila yang bersangkutan tak ingin menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian, pihaknya hanya bisa mengamini permintaan Panji terkait menunda klarifikasi. Bahkan, Badru Zaman mengatakan ia tak bisa menetapkan tenggat waktu. Artinya, jawaban diserahkan sampai Panji siap menyampaikannya. Ketua Pengurus Wilayah Nadlatul Ulama PWNU Jawa Barat, Juhaydi Muhammad ikut mengomentari polemik yang tengah menerpa pondok pesantren Al-Zaitun, Kabupaten Indramayu. Buntutnya, PWNU mengharamkan orang tua untuk memondokkan anak mereka di sana sebagaimana hasil ketetapan bahsul masaya. Alasannya antara lain karena anak didik tidak boleh dibiarkan berada di lingkungan yang buruk dalam hal ini pelaku penyimpangan. Selain itu, PWNU juga amat menitikberatkan pada pemilih guru bagi pendidikan anak.